Program tol laut dinilai mampu menjadi solusi dalam mengatasi disparitas harga barang antar daerah di Indonesia. Tol laut yang mulai dijalankan sejak tahun 2015 lalu, membuat masyarakat daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Menikmati harga komoditas yang lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dalam diskusi FMB 9 pada Senin siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dibutuhkan konektivitas dan angkutan laut yang belum tersentuh layanan komersial. Kenaikan jumlah trayek dari 11 trayek pada tahun 2015 menjadi 39 trayek tol laut yang telah dijalankan dengan sebagian besar menyasar Indonesia Timur terbukti mampu mengurangi disparitas harga terutama bahan pokok untuk masyarakat. Dari apa yang terjadi, memang identifikasi Bapak Presiden terhadap disparitas harga itu memang ada. Nah, oleh karanya kita menginisiasi terutama berkaitan dengan bahan pokok. Karena bahan pokok, saya pikir selain memang itu untuk keseharian yang memang dibutuhkan masyarakat, ini juga kalau tidak dikenalikan tentu ada inflasi tertentu yang disitu yang membuat secara makro ekonomi ini tidak baik. Nah, singkat kata apa yang kita lakukan ini Alhamdulillah berdampak, ya karena memang seperti yang disampaikan tadi, itu menjadi 39. Dan daerah-daerah itu seperti satu kebutuhan primer, di mana angkutan tol laut ini harus ada. Ditandai malah komplain kalau tidak ada gitu. Kalau orang di Majelan tidak butuh berarti. Jadi mereka komplain, itu yang ditandai bahwa ini memang sudah dibutuhkan pada masyarakat di titik-titik tersebut. Keberhasilan tol laut ditandai dengan bangkitnya layanan kargo kapal komersial yang dikelola oleh swasta. Titik singgah seperti Utara Flores dan Maluku Utara yang dahulu mendapatkan subsidi tol laut, kini mulai berkurang karena volume barang semakin meningkat dan berhasil dilayani secara komersial. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Moga Sima Tupang menjelaskan, 11 bahan pokok, 7 bahan penting, serta 32 barang lainnya dapat diangkut menggunakan kontainer tol laut. Bahkan daerah yang dilewati tol laut menikmati penurunan harga barang hingga 30 persen. Ada pun tol laut mampu menurunkan disparitas harga hingga 14 persen. Yang jelas terjadi penurunan disparitas harga Mbak Eva. Terkait dengan ada beberapa wilayah timur yang harganya masih agak tinggi, itu kan kembali lagi kepada muatan balik ya Pak Menteri. Kadangkan wilayah timur tidak selamanya begitu kapal balik diisi dan itu akan berpengaruh terhadap harga komunitas yang dikirim. Untuk mengatasi kekosongan angkutan balik tol laut, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan mengintegrasikan sistem informasi grey maritim dan fun sistem informasi tol laut agar antar daerah yang dilalui tol laut saling terhubung mengenai harga, jumlah barang, dan pemasaran produk unggulan masing-masing daerah. Pemda dan kadin daerah diharapkan mampu untuk menggelar temu bisnis agar terjadi peningkatan volume dan transaksi perdagangan antar daerah sehingga keberhasilan tol laut dapat dimanfaatkan secara maksimal.